Terima kasih telah menonton Dua karung beras di Tokoh Sembako Yang berada di Jalan Batang Hari Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu Pada Rabu Malam Dalam rekaman CCTV terlihat jelas Aksi kedua pelaku saat memikul Beras merek SPHP Dagangan korban untuk dibawa kabur Pengakuan pemilik Tokoh Sembako Titin Puspitasari Pencurian ini terjadi saat Ia hendak sholat isa Namun saat sedang memasang mukena Korban mendengar suara ribut dari depan Tokoh Sehingga ia pun langsung keluar Benar saja dua karung beras Miliknya di depan Tokoh Sudah dibawa kabur kedua pelaku Dengan sepeda motor Dari rekaman CCTV dalam melancarkan Aksinya pelaku tampak sudah Terlebih dahulu memantau situasi Dengan memarkirkan kendaraan agak jauh Saat ada kesempatan pelaku Baru melancarkan aksinya Udah isa ya Udah barusan sholat isa Nah kalau saya ini baru Baru mau sholat Jadi saya dengar bunyi Resik-resik kayak ada yang mau ambil beras Itu kan langsung keluar Atau mau orang beli Masuk saya itu kan langsung keluar Pas lihat Berasnya enggak Udah enggak ada lagi Jadi ada tetangga sebelah itu kan Saya tanya kan Ada yang lihat enggak yang bawa beras tadi Ditambahkan korban Meskipun belum dilaporkan ke polisi Namun kejadian tersebut Membuat ia harus lebih waspada lagi Rendra Aditya Gundawan RBTV melaporkan